Jadi gini teman-teman ya Pada dasarnya Kalau teman-teman punya lahan yang sempit Dan ingin Ternak lele Itu sebenarnya bisa Di tempat yang sempit teman-teman Dengan wadah Seperti ini aja udah bisa teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Ini saya Lagi menguras Kolam lele Ini rencananya mau saya ganti wadahnya Mau saya jadikan dua Ikan lele Oke simak terus videonya ya Dan ini anak ikan lele yang pertama Ini ikan lele yang pertama Saya coba pijakan Dan ini rencananya mau saya pindah teman-teman ya Karena tempat ini mau coba untuk saya pijakan lagi Siapa tau berhasil Dan ini lelenya mau saya pindah Saya campur dengan lele yang indukan Yang sudah besar Oke Tidak banyak sih Tapi ya lumayan lah Kalau untuk sendiri Karena ini memang Mijakan ikan lele ini Memang saya ngawur teman-teman Gak ada ilmunya Asal tau jenis kelamin Jantan dan betinanya Untuk indukannya Sudah Saya campur Dan terlihat Yang indukan betina Perutnya sudah besar Jadi saya campur saja Gak ada ilmu yang Memang benar-benar Saya dalami teman-teman ya Karena ini memang rencana Untuk konsumsi sendiri Oke Coba kita hitung Ada berapa ini jumlahnya Gak banyak Memang dulu Semuanya banyak ini teman-teman Waktu masih Baru netes Karena gak ada ilmunya Gak tau ilmunya Jadi pada mati Jadi sisalah ini Oke Coba kita hitung Satu Dua Tiga Empat Tua Lapan Tua sembilan Ternyata cuman Ini teman-teman ya Cuman dua sembilan Dua puluh sembilan Ekor Ya lumayan sih Sebenarnya kalau untuk Konsumsi sendiri Oke Kita pindah ke Bak satunya ya Ini ya Kita pindah disini ya Ikan yang Di kalam sebelah tadi Jadi ini kita campur dengan Yang indukan Atau yang sudah Besar teman-teman ya Ini teman-teman Ikan yang Lele yang masih kecil ya Yang mau saya pindah Yang saya bagi dua wadah Ini terakhir sih 115 Terus Kemarin sempat saya kasih ke kakak ipar Gak tau berapa Gak dihitung Nah ini Sisanya berapa Saya juga belum tau Coba kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Sembilan Empat Empat Satu Dua Tiga Teman-teman ya Sebenarnya masih sekitar Tujuh Lapan Atau berapa Yang jelas Dia itu kalau banjir Kena air hujan Dalam wadah itu airnya penuh Memang ancamannya dia bisa loncat Teman-teman ya Mungkin ini ada yang loncat Bahkan kucing Atau kabur ke kali Gak tau juga Oke lanjut Ini teman-teman ya Mau kita ganti dua wadah ini Tadi total Empat Puluh Tiga Teman-teman ya Berarti yang satu Yang ini Dua puluh Dua Yang sebelah sana Dua puluh Satu Kalau enggak yang sana Dibikin Lima Belas Yang sini Berarti Dibikin Dua puluh Delapan Teman-teman ya Karena ini Wadahnya Lebih Besar Oke Ini yang satu Sudah Cukup Airnya Oke Kita Pindah Ke ini ya Nah ini Kita pindah Kesini teman-teman Kesana Belum penuh Airnya Jadi yang disini Tadi Kita pindah Dua Dua lapan Teman-teman ya Dua lapan Yang sebelah Itu 15 Oke Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Dua lapan Dua lapan Dua lapan Dua lapan Dua lapan Dua lapan Ini sisanya Untuk yang sebelah Ini udah Lumayan airnya Kita tumpah Dan ini kita kasih Rumput Ini ya Kita kasih Rumput rawah Jadi gini teman-teman ya Pada dasarnya Kalau teman-teman Punya lahan yang sempit Dan ingin Ternak lele Itu sebenarnya bisa Di tempat yang sempit Teman-teman Dengan wadah Seperti ini aja Udah bisa teman-teman Ini bisa mampu Menampung 50an ekor Teman-teman Yang sudah Siap konsumsi Yang penting Kualitas air Selalu dijaga Jangan sampai Berbau Jangan sampai Terkontaminasi Dan bahkan pun Harus Rutin Kalau yang wadah ini Bisa mampu Seratusan Ini teman-teman Karena ikan Lele ini Sangat Ini ya Sangat bandel ya Terutama Kalau yang sudah Seperti ini tadi Kalau masih kecil Memang agak rentan Teman-teman Dan ini saya Coba ternak ini Tidak ada ilmunya Teman-teman Hanya basing-basing Saja Sukur jadi Gitu aja Teman-teman Ini kalau ditekuni Lumayan Teman-teman Bukan Cuman untuk Konsumsi sendiri Bisa untuk Dijual juga Sebenarnya Cuman ya Itu karena Saya cuman Hobinya Ini aja Mencoba Jadi kalau sudah bisa Tidak segitu Didalami lagi Yang penting Sudah tahu Dan ini Sukur Alhamdulillah Bisa untuk Laut sendiri Oke teman-teman Semoga bermanfaat Cukup Sekian dulu Video kali ini Dan ini Akhirnya juga Sudah cukup Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax